Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semua sehat gak hari ini? Alhamdulillah Hari ini kita Mulai dengan pembelajaran Tema Tema pertama Subtema 1 Pembelajaran ketiga Nah, sebelum mulai pelajaran Ada baiknya kalian isi Kebiasaan baik kalian di pagi hari itu apa saja Silahkan diisi ya Kemudian setelah mengisi itu Kalian memilih kegiatan untuk kebiasaan hari ini Kalian baca surat apa atau merocok surat apa tetap ditulis Ya, semua tetap menulis Hari ini kita mempelajari tentang angka Yaitu ribuan Kalian perhatikan layar hp kalian Disitu ada tabel ya Ada lima Ada lima tabel Yang pertama Peternakan A itu Menghasilkan Tiga ribu telur Yang kedua Peternakan B menghasilkan Seribu lima ratus putir telur Yang ketiga Peternakan C menghasilkan Tiga ribu lima ratus putir telur Dan yang keempat Peternakan D menghasilkan Dua ribu telur Dan yang kelima E menghasilkan Dua ribu lima ratus putir telur Telur dihasilkan oleh Hewan Yang berkembang pihak dengan cara bertelur Ada ayam, ada bebek Disini adalah ayam Nah Langsung saja kita jawab pertanyaan di bawahnya Peternakan siapa? Yang paling banyak menghasilkan telur per bulan Nah Dari tabel sudah kita bisa lihat ya Yang angkanya paling banyak Adalah yang peternakan Ya tepat sekali Peternakan C Yaitu Tiga ribu lima ratus putir telur Kemudian Pertanyaannya Yang kedua Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Yang paling sedikit Itu adalah peternakannya C B Karena Telur yang dihasilkan Adalah Seribu Lima ratus Putir Kalian bisa ya Menulis angka ribuan Kalau bisa kita lanjutkan Nanti Pak Harul akan berikan soal di Microsoft Form Nah Sekarang kita memasangkan lambang Dan nama bilangan Dengan cara menghubungkan titik dengan garis Nah itu ada tiga Angka Kemudian Kalian pasangkan dengan Nama bilangannya Lanjutkan kita ke bawah Yang B Itu adalah tabel nilai tempat Nilai tempat ada empat ya Disini kita belajarnya Ada ribuan Ada ratusan Ada puluhan Ada satuan Disitu ada angka Satu dua lima puluh Angka satu Melunjukkan Atau dia berada di tempat ribuan Sehingga nilainya adalah seribu Angka dua Berada di tempat ratusan Sehingga nilainya Dua ratus Angka lima Berada di Tempat puluhan Sehingga nilainya Lima puluh Dan angka nol Berada di tempat satuan Jadi nilainya adalah Tetap nol Nah sekarang Kalian coba kerjakan Ada dua tabel disitu Ya Ada dua tabel disitu Kalian kerjakan Di buku tulis ya Setelah ini Kalian akan mendengarkan Nyanyian anak ayam Pasti kalian sudah bisa ya Nah sekarang Pak Hurul akan jelaskan dulu Untuk pertambahan Di bawah ini Kalian bisa pelajar ya Untuk kita latihan besok hari Itu ada seribu Dua ratus Dan tiga dua lima puluh Kita tambahkan Kita mulai dari yang belakang Nol tambah nol 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 tambah lima Lima Dua tambah dua Empat Satu tambah tiga empat Jadi hasilnya adalah Empat ribu Empat ratus Lima Besok kita belajar Tentang penjumlahan ya Tapi nanti akan Pak Hurul berikan Satu dua soal Tentang penjumlahan Sekarang Mari kita dengarkan Lagunya Anak Ayam Tentang penjumlahan Terima kasih Tentang penjumlahan Anak Ayam Tentang penjumlahan Pergi satu tinggallah satu Anak kayang turunlah satu Pergi satu tinggal hidupnya Kotek, kotek, kotek Anak kayang turun berkotek Kotek, kotek, kotek Anak kayang turun berkotek Anak kayang turunlah enam Pergi satu tinggal lima Anak kayang turunlah lima Pergi satu tinggal empat Kotek, kotek, kotek Anak kayang turun berkotek Kotek, kotek, kotek Anak kayang turun berkotek Anak kayang turunlah empat Pergi satu tinggallah tiga Anak kayang turunlah tiga Pergi satu tinggal dua Kotek, 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 kotek Anak kayang turun berkotek Kotek, kotek, kotek Anak kayang turun berkotek Anak kayang turunlah dua Pergi satu tinggallah satu Anak kayang turunlah satu Pergi satu tinggal hidupnya Terima kasih Jangan lupa subscribe channel ini ya Setelah mendengarkan lagu anak ayam Sekarang kalian semua adalah anak-anak yang hebat Anak-anak yang hebat Itu akan selalu apa? Memberiskan perlengkapan belajar sendiri Berterima kasih kepada orang tua Dan berdoa sesudah belajar Jangan lupakan itu ya Kalian sudah berjanji loh kemarin Setelah ini Pak Harul akan berikan Sebuah video motivasi Untuk kalian semua Jangan tetap rajin belajar ya Demikian Yang bisa Pak Harul sampaikan Jika ada kurang yang jelas Bisa ditanyakan melalui WA Wilahi Tafiq walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman Dengarkan ceritanya ya Dodo menyerang Harus kuadang nih Tinggal si Samil nih Wah gawat nih Terima tenanganku Bismillahirrohmanirrohim Pasti kamu tidak bisa menangkapnya Hampir saja Wah hebat juga sih Samil Tendangan begitu bisa ditepis Iya seru sekali pertandingan ini Mohan siap-siap Oke Mohan kenapa dikasih sama musuh sih Terima toh Awas ada duduk Nah ini kesempatan Dodo rebut bolanya Wah gawat Dodo mengejarku Bagaimana cara Dodo merebut bolaku Awas kamu dok Kali ini Samil pasti tidak bisa menangkap bola tenanganku Kali ini kamu pasti menangis Samil Ayo dok Keluarkan seluruh kemampuanmu Terima lah Kiki Wah apa-apaan ini dok Kok putaran bolanya jadi begitu sih Kacau nih Belum tahu dia Hah Hah Go Go Yeay Wah pertandingannya seru sekali ya Ayo dok Iya ayo Wah kamu hebat dok Dodo gitulah Tapi Samil juga hebat Berapa kali Dodo nendang Tapi cuma satu yang masuk Itu juga kebetulan Dodo enaknya kita minum es nih Iya dok Betul Kamu beliin kita dong Kan kamu yang menang Eh kalian kebiasaan Orang Dodo gak bawa uang juga Ya Tenang Kalian tidak usah khawatir Kan ada bos Hah Giliran begini aja kan Nadia deh Habis Karena dia kan orangnya baik Udah gitu cantik lagi Dan yang paling penting Bawa uang kan Dara kalian Ya sudah Nih uangnya Beli satu-satu ya Biar tidak rebutan Loh Memangnya cukup kak Ya cukup lah dok Uangnya kan 5 ribu Beli es 4 Semuanya 4 ribu Jadi masih ada kembalian seribu Oh iya ya Sudah dok cepat Sudah haus nih Oke oke Ini Iya iya sabar ya Ini Paman Dodo beli 4 ya Ini uangnya Ini Terima kasih paman Ya ini kembaliannya Iya Terima kasih ya Eh segar Hah kok uangnya lebih seribu Jangan-jangan bonus nih Beli jeruk Kemana sih si Dodo Kok lama benar Iya nih Dodo sering tidak beres Kalau disuruh begini Cabar Ini teman-teman esnya Maaf ya agak lama Soalnya ramai sekali Pembelinya Akhirnya Kamu datang juga dok Kita sudah kehausan tau Maaf teman-teman Oh iya kan Nadia Ini kembaliannya Iya Alhamdulillah Loh Kamu kok beli jeruknya Cuma satu Ayo Dapat dari mana Ya belilah Kan katanya kamu tidak punya uang Itu betul Tapi itu sebelum beli es Setelah beli es Lain cerita Maksud kamu bagaimana dok Sebenarnya ini rahasia Tapi karena Kanadia yang tanya Ya sudah deh Dodo ceritakan rahasia sukses Dodo mendapat jeruk ini Hah Tadi Dodo beli es dengan uang 5 ribu Lalu paman tukang es mengembalikan 2 ribu Yang seribu Dodo kembalikan ke Kanadia Yang seribu lagi Dodo belikan jeruk Itu dia Hebat kan Hah Itu bukannya hebat dok Kamu mengambil uangnya paman tukang es Mengambil uangnya paman tukang es Orang Dodo dikasih Itu kan bonus buat Dodo Hah Paman tukang es itu tau Kalo Dodo mencetak gol dengan hebat Capek deh Dodo Berarti kamu itu tidak jujur Tidak jujur bagaimana dok Kamu duduk terus ya Hah Dodo tau Ini karena kamu tidak dapat jeruk kan Andai dikasih pun aku tidak akan mau Kalo begitu cara mendapatkannya Loh Memangnya Dodo salah Kan Dodo dikasih Betul kamu dikasih Tapi bukan sebagai bonus Itu pasti karena salah kembalian Harusnya seribu jadi dua ribu Bagian yang bilang itu bonus siapa dok Dodo Tuh kan Kamu tidak jujur dok namanya Hah Pertama Kamu tidak mengembalikan uang kembalian Paman tukang es Kedua Kamu bilang jeruk itu dibeli dengan uang bonus Ketiga Kamu kepedean dok Ehm 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 Sudah sudah Syamil Anto Tidak boleh begitu Menasehati boleh Tapi jangan sampai membuat orang jadi malu Dan kamu dok Kamu harus tahu Apa yang kamu lakukan itu salah Syamil benar kamu tidak jujur Memangnya jujur itu apa sih kak Kalo jujur Dodo tau Ya ampun dok Bisa jauh dari makanan Syamil Anto Kalian tahu Ehm Begini ya Jujur adalah Keselarasan antara ucapan dengan perbuatan Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada Maka dikatakan jujur Tapi kalau tidak Maka dikatakan dustah Kejujuran itu ada pada ucapan Juga ada pada perbuatan Allah mencintai orang yang berbuat jujur Dan mereka akan mendapat pahala Serta ridho dari Allah Sedangkan bagi mereka yang berdusta Akan mendapat dosa dan murkanya Lalu bagaimana dong Jeruknya kan sudah di dalam perut nih Kamu yang tanggung dosanya dok Yang tidak jujur kan bukan cuma dodo Tuh Anto juga tidak jujur Loh Jangan sembarangan nuduh kamu dok Aku cuma minum es aja Kamu jangan macam-macam dok Itu fitnah namanya Bukan yang itu dok Lalu yang mana dok Yang waktu itu Kamu mengembalikan uang belanja ibumu dua ribu Tapi yang dikasihkan cuma seribu Ingatkan dok Loh Kamu tahu kok diam aja dok Karena dodo dibagi lima ratus Mantan Dodo Ya sudah dok Ini kembalikan uangnya ke paman tukang es tadi Siap bos Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa